Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa sidang peninjauan kembali kasus penistaan agama ke Mahkamah Anggung yang diajukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama ditunda. Pemirsa ratusan personel kepolisian dan TNI berjaga di sejumlah titik bagian dalam dan luar pengadilan negeri Jakarta Utara untuk mengamankan sidang peninjauan kembali kasus penodaan agama. Setidaknya ratusan warga berkumpul di depan gedung terbagi ke dalam dua kelompok besar yakni masa pro-ahok dan kontra-ahok. Sementara itu berdasarkan pantauan udara arus lalu lintas sekitar pengadilan negeri Jakarta Utara masih terpantau ramai lancar. Jaksa penuntut umum Karta Subrata menyatakan PK sendiri bisa dilakukan apabila ada dua putusan yang saling berkaitan atau mengganggu putusan satu sama lainnya. Jaksa penuntut umum Karta Utara